Ketua Dewan Pengurus Anak Ranting Kelurahan Pagerbatu Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang bertempat di kediaman Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Kelurahan Pagerbatu Jalan Keramat Syekh Rako Kelurahan Pagerbatu secara resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua DPC Pandeglang Hairudin, Ketua DPAC Majasari Fajar Tobing. Pada hari Minggu, tanggal 25 Juli tahun 2022, dihadiri Ketua Umum Tubagus Oim Munandar Sugriwa, Pendiri PPBN itu Bagus Ondi Sugriwa, anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Komisi 3 Fikri Febriansyah, Ketua DPR Ranting Mudhar, Babinsah, Babim Kamtip Mas Kelurahan Pagerbatu, Jamat Majasari, Lurah Pagerbatu, Tokoh Masyarakat Haji Odim Dimiyati, serta seluruh anggota PPBNI, acara internal yang diadakan oleh DPC. DPAC Kabupaten Pandeglang ini adalah sebagai bentuk nyata dalam melaksanakan aturan yang terdapat dalam ADART Organisasi Dalam Hal Legalitas, yaitu adanya SK Pengurus Ranting Ketua. Ketua Umum DPP PPBNI Satria Banten, Oim Munandar Sugriwa mengucapkan selamat atas dilantiknya Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, DPAR, dan Pengurus Ormas Satria Banten Kelurahan Pagerbatu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Menurutnya kegiatan ini merupakan acara yang pertama se-Indonesia yang dilantik dan dikukuhkan. Dewan Pimpinan Anak Ranting merupakan terobosan percontohan untuk kepengurusan Dewan Pimpinan Anak Ranting lainnya yang ada di Indonesia. Kegiatan yang sangat sakral ini dapat terselenggara dengan baik dan sukses, serta apresiasi yang luar biasa Dewan Pimpinan Anak Ranting PPBNI Satria Banten Kelurahan Pagerbatu telah melaksanakan pelantikan serta pengukuhan oleh Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Pandeglang. Ketua Umum, Oim Munandar menghimbau dalam sambutannya kepada pengurus yang dilantik dan dikukuhkan untuk menjaga kekompakan, jangan pernah overkapasitas, overstanding sesuaikan job serta jabatannya masing-masing. Setiap jajaran antara ketua, sekretaris, bendahara harus berjalan sesuai fungsi dan pertanggung jawaban tugas-tugas dalam berorganisasi yang baik dan benar, guna merealisasikan apa yang tertuang dalam ADART sebagaimana yang terdapat dalam slogan dan doktrin organisasi bertakwa, berkarya, dan berbudi luhur, PPBNI tangguh. Anggota PPBNI, dari mulai pengurus Dewan Pimpinan Pusat, pengurus Dewan Pimpinan Daerah Cabang, anak cabang, dan ranting, yang telah mahu bersama-sama mengembangkan aman organisasi secara baik dan benar, sehingga Alhamdulillah di usia PPBNI yang satu tahun lebih, kita telah merasakan manfaatnya dan kita sudah tersebar di seluruh ploksok Nusantara Republik Indonesia. Selanjutnya, saya menyampaikan ucapan selamat kepada para pengurus yang baru dilantik, yaitu pengurus Dewan Pimpinan Anak Ranting, Kelurahan Pak Gerbantu. Semoga atas dilantiknya Bapak-Bapak pada hari ini tidak membelakangi apa-apa aturan, apa-apa petunjuk dan saran dari amanat anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Karena sebagaimana tadi dilahungkapkan oleh Bapak Fikri bahwa sebuah surat keputusan bukan hanya sekedar kertas yang di dalamnya ada susunan nama-nama, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita yang memiliki jabatan di dalam organisasi ini mampu mengimplementasikan aturan-aturan organisasi secara baik dan benar. Insya Allah jika kita mampu mengimplementasikan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok organisasi, kita akan dipuji orang, dipuji masyarakat, dan dipuji-puji oleh ormas-ormas yang lain ketika kita mampu meraih itu semua. Oleh karena itu, saya atas nama-nama pimpinan pusat bermohon kepada seluruh pengurus khususnya DPC Kabupaten Paneglang dan PAC Kecamatan Majasari, PAC Kecamatan Kaju Hedo, dan PAC Kecamatan yang lain-lainnya sekabupaten Paneglang untuk tetap memberikan penyeluhan-penyeluhan tentang keorganisasian agar kita tidak terjadi persimpangan di tengah jalan. Kita juga sebagai pengurus organisasi, walaupun bukan seorang santri, kami tadi Dewan Pimpinan Pusat, walaupun kami bukan seorang santri, bukan seorang kiai, bukan seorang abuya, tapi tetap kami ingin membuat jalan bagaimana caranya masuk surga. Kami tetap, walaupun kami bukan seorang kiai, bukan seorang ulama, tapi tetap kami tujuannya adalah membangun untuk bagaimana membuat jalan ke surga. Melalui doktrin organisasi itu, yang bertakwa, berkarya, berbudiluhur. Ini adalah salah satu jalan buat ke surga. Maka oleh sahabat itu, saya atas sama Dewan Pimpinan Pusat, menjamin kepada seluruh pengurus dan seluruh anggota organisasi, masuk surga. Saya menjamin, masuk surga. Apabila mampu melaksanakan, bertakwa, berkarya, berbudiluhur, sesuai dengan apa yang dituangkan dalam doktrin itu. Jadi, kita, dari pengurus Dewan Pimpinan Pusat, bukan hanya sekedar mewadahi organisasi, Bukan hanya sekedar menghimpun seluruh masyarakat untuk menjadi anggota PBMD, tidak. Tetapi ada tujuan-tujuan pokok tertentu, bagaimana untuk sesuai dengan tema dan moto pada hari ini. Temanya adalah sinergitas antara Ormas PPP ini, Satria Banten, dengan masyarakat Kelurahan Pagerbantu. Apa sih sinergitas? Apa sih sinergitas antara organisasi PPN ini, Satria Banten, dengan masyarakat Kelurahan Pagerbantu. Sinergitas artinya mengikatkan satu dari kesatuan. mengikatkan antara organisasi masyarakat dengan masyarakat. Artinya lebih detilnya adalah bahwa organisasi dengan masyarakat harus sepaham, sehaluan, dan seaspirasi. Tidak bisa dinyatakan sinergitas kalau kita beda pendapat, beda haluan, beda paham antara organisasi dengan masyarakat. Kalau kita beda paham dengan masyarakat dan dengan organisasi atau anggota organisasi, ini tidak bisa menciptakan sinergitas. Ini tidak bisa melaksakan amanat organisasi. Oleh sebab itu, yuk, jaga sinergitas kita antara organisasi dengan masyarakat, ulah sampaikan masyarakat ngajaka barat, PPBNI ngajaka timur. Nah, namun terjadi. Ya, kalau masyarakat ngajak ke barat, hayu ke barat. Masyarakat ngajak ke timur, hayu ke timur. Agar terjadi sinergitas. Ada program masyarakat bantu oleh PPBNI. Ada program PPBNI di masyarakat Bangerbatu bantu oleh masyarakat. Itu namanya sinerg kalau masyarakat punya program PPB ini hanya melotot doang tidak sinergitas kalau PPB ini punya program kemudian masyarakat melotot doang tidak terjadi sinergitas oleh sebab itu saling bahu-membahu untuk sinergitas ditambah dengan subtema itu mari kita wujudkan kebersamaan untuk meningkatkan masyarakat yang berkualitas dan ormas yang profesional seperti apa masyarakat yang berkualitas tidak akan terjadi masyarakat yang berkualitas kalau secara individunya tidak berkualitas jadi sebelum masyarakat yang berkualitas harus individunya dulu berkualitas kemudian ormas yang profesional tidak akan mungkin terjadi ormas yang profesional kalau individunya tidak profesional bagaimana bagaimana kita mau kita menunjukkan kebersamaan untuk meningkatkan masyarakat yang berkualitas kita bangun masyarakat yang berkualitas masyarakat yang berkualitas tapi sebelum masyarakat yang berkualitas introspeksi diri individunya dulu seseorangnya dulu harus mampu introspeksi diri kalau pribadi jiwa kita jiwa kita mampu introspeksi diri insya Allah kita hidup bermasyarakat masyarakat akan berkualitas tapi jangan diharap kalau tidak mampu mengintrospeksi diri menuju masyarakat yang berkualitas jangan diharap apa artinya introspeksi diri introspeksi diri adalah sebuah perjalanan hidup yang berkaitan dengan kebaikan kebenaran contoh apabila kita seseorang yang mampu mengintrospeksi diri dan kemudian kita dalam hidupnya sehari-hari dijauhkan dari segala persoalan-persoalan yang negatif introspeksi diri artinya siapa kita ini pertanyaan introspeksi diri siapa kita dari mana kita sedang apa kita kemudian mau kemana kita nah kalau kita urai siapa kita kita adalah sebagai manusia sebagai makhluk Allah sedang apa kita sedang melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa tugas-tugas yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita yang tugas-tugas yang telah dianjurkan melalui Quran dan hadis itu adalah kita terus sedang apa kita bisa hidup menimati hidup tetapi kehidupannya harus berkuat oknum anggota PBB jadi ketika ada yang mengatakan bahwa anggota PBB ini tiruk sholat salah anggota PBB ini bertakwa ketika tidak sholat ketika tidak bertakwa itu adalah oknum anggota PP BNI itu berbicara oknum jangan-jangan kita organisasi swasta organisasi organisasi kenegaraan pun ada oknumnya mohon maaf polisi ada oknumnya tentara ada oknumnya kiai juga ada oknumnya yang sehari-hari dari pagi ke pagi muter tas berzikir tetapi kadang-kadang suatu saat ada oknumnya kalau sudah mengarah kepada oknum telah diberikan jabatan baik jabatan bapak jabatan ibu jabatan camat jabatan luran jabatan dewan ketika tidak melaksanakan sesuai dengan keboksinya ketika tidak melaksanakan sesuai dengan aturannya ketika melaksanakan tidak sesuai dengan perintahnya maka itu adalah namanya oknum ya mungkin saja kita tidak mampu membuat jalan jalan ke surga karena hanya anggota PBB ini sejati yang membuat jalan ke surga tapi ketika anggota PBB ini yang tidak sejati mungkin saja membuat jalan atau membuat jembatan ke neraka tapi kami atas ambil pusat tidak pernah mengarahkan kami sengaja membuat anggaran dasar membuat judul membuat logo ini hanya untuk semata-mata bagaimana kita mampu introspeksi diri untuk hidup menuju kehidupan yang lebih kekal untuk hidup yang sementara menuju kehidupan yang lebih kekal abadi jadi tidak mudah untuk kita berormas profesional karena organisasi bisa profesional apabila personil-personil dari organisasi itu juga proporsional kita bisa dikatakan seorang yang proporsional kita bisa dikatakan masyarakat yang berkualitas apabila kita mampu introspeksi diri apabila kita mampu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya Bapak-Bapak hadirin kehadiran PPBNI harus memberikan manfaat bukan hanya seseorang tadi dikatakan bahwa seseorang yang mampu memberikan manfaat sebaik-baiknya orang adalah orang yang mampu memberikan manfaat kita luaskan hadis itu sebaik-baiknya organisasi adalah organisasi yang memberikan manfaat orang sebab itu dari mulai hari ini untuk para pengurus yang sudah dilantik pada hari ini jangan tenang dan jangan bangga karena mohon maaf dengan menjadi pengurusnya PPBNI ini kehidupannya menambah beban menambah beban jangan tenang tenang siapa saja yang telah dilantik siapa saja yang termasuk dalam pengurus berarti sudah siap untuk ditambah beban kehidupan Bapak-Bapak yang tadinya tukang nyangan dangdur tukang nyangan bonteng ditambah hari ini nyangan organisasi hari ini Bapak-Bapak yang sudah dilantik mutadin nyangan 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 bonteng nyangan waluh nyangan sawah hari ini diberikan tugas nyangan organisasi cara nyangan organisasinya silakan ketua DPC ketua PAC yang akan memberikan cara dan teknis nyangan organisasi kalau terbentur dengan ketidakmampuannya organisasi silakan konsultasikan dengan jajaran Dewan Pimpinan Pusat silakan Bapak-Bapak hadirin sehormati sejak hari ini tampakan dan wujudkan PPB ini bahwa adanya organisasi PPB ini dapat memberikan masyarakat dapat memberikan manfaat buat masyarakat yang kemudian desa atau kelurahan penggerbatu pengelus PPB ini harus mampu bergandengan tangan dengan siapapun dengan RT dengan RW dengan Lura dengan tokoh masyarakat tokoh pemuda jangan mentang-mentang jangan mentang-mentang kita ini sudah kadung punya doktik berkarya bertakwa berkarya berbudiluhur setiap orang yang bertakwa setiap orang yang berkarya setiap orang yang berbudiluhur itu hidupnya akan jauh dari kemahasihatan insyaallah karena nabi kita nabi besar Muhammad s.a.w. bisa mengislamkan belahan duni ini bukan modal orang yang kaya bukan bermodal orang yang pemberani saja ya bukan bermodal orang yang berimannya ku orang akan semangat berjuangan sampai setiap akan marilah bersatu berjuang bersama-sama patriop pemersatu bantuan nasional Indonesia PPBNI untuk kita semua satu jiwa satu rasa Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya